Intro 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 Mio Besti! OMG ada Mio Kangen banget gue sama Lauren Gue juga kangen banget sama lo Parah Hai Erin Hai Tom, Hai Bon Gue kebetulan punya sesuatu untuk kalian semua Asyli Ini oleh-oleh buat lo Khusus buat Besti gue Nah ini buat lo Tom Ini buat Bona Terima kasih Erin Tapi kok si tepunya Lebih kecil dibanding Yuna Isinya lebih banyak ya Bon Bersyukur deh dikasih oleh-oleh Ya soalnya kan dia Besti gue Emang lo Besti gue? Bukan dong Jadi gak apa-apa dong Harus paling besar buat dia Iya iya Rin Oh my god ini cincinnya bagus banget Besti mahal ya Apaan sih? Gatau harganya berapa Ya udah Besti Pokoknya lo harus cerita sama gue Dari awal sampe akhir Gak boleh ada yang skip Sini-sini duduk Oke Iya gue cerita Kayaknya kita jadi umpan nyamuk disini Jadi kita pergi Iya Makasih ya Bye Kita mau curhat-curhat dulu Oke Lo pun nyotak gak sih Coki? Hah? Kenapa lo mau aja disuruh tanda tangan untuk penjualan saham lo? Oh my god Gue harus gimana coba Gaffin tuh maksa gue Pak Wijaya maksa gue Gue tuh gak ada kekuatan buat nolak Jadi gue gak mau gue harus tanda tangan itu Tanpa kita Emang lo tuh gak pernah ambil keputusan yang bener cok Lemah lo Udah lah sorry lah gue lagi pusing mumet kepala gue Terus lo mau gimana sekarang? Gue ada uang sih dari hasil jual saham Dan gue pasti akan join lagi bisnis bareng lo Nih orang pasti bakal jadi benar lo buat gue sama Dion Justin thank you ya Kamu repot-repot segala boleh-oleh Aduh santai aja Dinda gapapa kali Lagian aku dateng kesini juga mau bahas soal proposal ini Dinda Oke jadi aku butuh tau nih Kira-kira barang apa aja yang paling kamu butuhkan Dinda Supaya aku bisa negosiasi langsung sama vendornya Eh aku boleh nunggu proposal pengadaan barang satu lagi gak? Proposal satu lagi? Dinda gak ada proposal lagi Dinda maksud kamu apa? Aduh pake keceposan segala lagi Tapi yaudahlah udah terlanjur juga Sebenernya aku nunggu proposal pengadaan barang dari Tante Wirio si Justin Kata Tante Wirio ada vendor yang bagus dan cocok untuk ini Kamu masih aja yang ngebahas hal ini sama ibunya Saka Sorry Justin tapi Ya aku tau kamu emang larang aku untuk Jangan bilang tentang ini sama siapapun Tapi Aku gak bisa kalo gak cerita sama Tante Wirio It's okay Dinda It's okay tapi menurut aku mendingan kita pake vendor ini aja Soalnya ini udah sesuai banget sama spesifikasi aku Dir Lagian kalo kita cari vendor lagi itu bakal makan waktu Dinda Aku gak mau repot-repot Udah mendingan kita pake ini aja Jadi coba deh Kamu cek dulu proposal ini Oke? Oke Ya udah kalo gitu Ya udah kalo gitu So Besti Gua happy banget selama disana Jujur gua happy banget Masa sih? Keliatan ya? Ya jadi Ya Gua gatau ya Pas gua di Melbourne tuh gua kayak Bisa lupain semua hal yang Ada di Indo aja Kayak semua masalah gue Semua beban gue Kayak tiba-tiba ilang aja gitu Gua gak kepikiran itu sama sekali Dan gua jadi makin lama makin nyaman sama Justin Karena Dia udah bisa mulai terbuka sama gua soal keluarganya Soal gimana relationshipnya dia sama papanya Terus sama Masa lalunya juga Jadi ya Makin hari kita makin deket Makin deket Dan Gua makin nyaman sih sama dia Rin Gua seneng banget sih denger ini Ya Finally lo bisa beneran ngerasa deket sama Justin Ya dan yang bikin gue makin Yakin Hmm Semenjak Justin terbuka sama gue Gua tuh ngerasa kayak ya Oke Mungkin memang Justin adalah orang yang terbaik buat gue Dan orang yang tepat buat gue ya Syukur lah Rin Pokoknya gua berdoa Semoga kali ini lo bener-bener nemuin laki-laki yang tepat buat lo Terus dia menyayangi lo Dan selalu ada buat lo dalam kondisi apapun Amin Ya Thank you Support system gue I'm so happy for you I'm so happy too Gua tuh kesini sebenernya mau minta tolong sih sama lo Minta tolong apa? Jadi gua harus ke vendor I.O. untuk cetak undangan Mau temenin gue atau engga Cetak undangan? Wait ini Buru-buru banget nih udah sampe cetak undangan Enggak buru-buru Bokap gue tuh udah nyiapin sampe venue-nya Sampe tanggal kita kapan nikahnya Semuanya udah disiapin sama bokap gue Wow Serius Gercep juga sama gue semua ya? Gercep Parah Dia deh pokoknya yang paling semanget Lo soal acara ini Kasih dia seneng banget ya Rin ya Kasih sih Rin Kau baru sampe kapan di Jakarta? Belum lama sih Cuman aku gak bawain kamu oleh-oleh mas Maaf ya Gapapa Sak Eh gua ada disini Eh Kita duduk sebelah sini yuk Sak Iya duduk dulu Duduk dulu Nih sini Iya iya Mau berangkat sekarang? Ayah bisa? Sayang aku Keluar sebentar sama Ariana ya Mau keluar kemana sayang? Aku mau nemenin Ariana cetak undangan Ini aku titip-tit sama kamu ya? Oh iya iya Tau aja sih Ntar aku bawa Bye guys Bye Rin Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Biarray Baik Bye guys Bye guys You Bye guys You Bye guys You You Kamu serius mau nikah sama Justin? Iya mas, serius ini Boleh tangannya Maaf Maaf Thank you Maaf, aku cuma mau ngobrol baik-baik aja kok sama kamu Mas Kayaknya gak ada yang perlu diobrolin lagi deh, kan semuanya udah jelas Ya udah, disana aja ngobrol deh Ya lo mau beres-beres dulu, kan? Iya, iya Gue ngobrol dulu sebentar ya Ya, yaudah gue ambil tes dulu Oke, jadi mau ngobrolin apa mas? Oh mau jelek-jelekin Justin lagi depan aku? Enggak, enggak Aku cuma mau itu aja pak Mastiin aja Kamu yakin sama pilihan kamu ini? Aku cuma gak mau kamu berubah pikiran aja suatu saat nanti gitu Kasian, kasian Iya, sorry mas, aku harus potong kamu Tapi aku udah yakin sama keputusan aku mas Aku mau menikah sama Justin Bagus, bagus Aku udah move on mas Ya harusnya juga kamu udah move on sekarang Kalau kamu belum ikhlasin aku mas, bukan cuma hidup kamu yang gak tenang Tapi hidup aku juga gak tenang So please aku harap kamu bisa ngertiin aku Sama ngertiin relationship aku sama Justin Itu aja sih Ya pasti Aku gak sanggup ini Aku gak akan kuat tentang kepernikahan kamu sama Justin Kalian suka deh Udah bisa jalan sekarang? Udah, udah Oke yuk Udah ya mas Oke